Dari hasil penyelidikan tim pemerintah dan Polres, ternyata aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Merangin bukannya semakin berkurang, namun malah semakin marak. Bahkan banyak daerah yang sebelumnya tidak terjamah oleh aktivitas ilegal ini, kini mulai digarap, seperti di kawasan kecamatan Jangkat Timur. Hal ini membuat Bupati Merangin Al-Haris mengeluarkan instruksi Bupati No. 1 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penertiban penambangan emas tanpa izin pada wilayah pedesaan dalam Kabupaten Merangin. Surat ini spesifik ditujukan kepada Kepala Desa. Pada poin lima instruksi tersebut, pencegahan dan pemberantasan sudah selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2021. Apabila aktivitas peti masih terjadi, akan diberikan tindakan administratif berupa pemberhentian dari jabatan Kepala Desa sesuai dengan fakta integritas yang telah ditanda tangani. Ironisnya, dari hasil temuan tim bukan hanya ada dugaan pembiaran oleh Oknum Kepala Desa, Akan tetapi, kata Bupati Merangin dua periode ini, juga ditemukan banyak Oknum Kepala Desa yang langsung ikut terlibat melakukan aktivitas yang jelas tidak memiliki izin ini. Oleh karena itu, ini saatnya untuk meminta pertanggung jawaban para Oknum Kepala Desa terkait akta integritas yang mereka tanda tangani saat pelantikan, tidak membiarkan dan juga tidak melakukan aktivitas peti. bahwa adanya peningkatan aktivitas peti merayang merangin. Mencoba kembali mengajak para kua desa untuk melihat bahwa mereka pernah membuat peti di desa. Nah, tujuan saya adalah agar mereka menyadari bahwa mereka pernah membuat sebuah komitmen dengan saya bahwa mereka menolak peti di desanya. Luthi Dayak, Jambi TV